Al-Fatihah 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 Dan keadaan yang susahnya Maka Rasulullah SAW berjalan menuju kota Medina Di dalam tenang perjalanannya Maka Rasulullah SAW dikejar oleh Suratah Ibn Walid Seorang pemuda Yang mana dia Pengen mendapatkan hadiah Yang akan diberikan kepada Kepada siapa saja yang bisa Namangkah Muhammad baik hidup Kemudian Allah SWT juga menyebutkan Di dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman tentang keadaan Orang-orang yang murtad ketika Allah menghabarkan Kepada orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Apabila ada Kemurtad yang diandalkan kalian Maka Allah SWT akan mendatangkan Satu kaum Yang mana kaum tersebut adalah apa Kaum yang mencintai Allah Dan Allah mencintai mereka Siapa mereka itu Disebutkan Dari Jabir bin Abdillah Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Siapa ya Rasulullah Yang disebut sebagai kaum Yang akan didatangkan oleh Allah SWT Kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya Siapa mereka itu Rasulullah Kata Rasulullah Mereka itulah kaum yang berasal dari negeri Yaman Sebagaimana disebutkan Allah SWT Di dalam surat Al-Ma'idah Kemudian Sebagaimana Allah SWT Juga Berfirman di dalam surat Al-Masr Dibadikan Imam Ahmad Di dalam usutnya Dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Abu Hurairah Ada surat sahabat Yang banyak berikan hadis Rasulullah SAW Bahkan Ahfal sahabat Sahabat yang paling banyak berikan hadis Rasulullah SAW Adalah Abu Hurairah Yang namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Di antara tujuh sahabat yang lain yang banyak berikan hadis Yang sangat terkenal Ini Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Dunyanya adalah Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Berkata Tadkala turun ya surat Ina ja'a Nasrullah Kala Rasulullah SAW Ata'kum Ahlul Yaman Hum arakku kuluban Al-Imanu Yaman Wal-Fikhu Yaman Wal-Hikmah Yamaniyah Kata Rasulullah SAW Tadkala turun surat Al-Nasr Maka apa? Maka Rasulullah SAW Bersadda Ata'kum Ahlul Yaman Telah datang kepada kalian Wahai para sahabat-sahabat Sahabat-sahabatku Kata Rasulullah SAW Ahlul Yaman Penduduk Yaman Hum arakku kuluban Mereka adalah orang yang lunak hatinya Al-Imanu Yaman Iman berada di negeri Yaman Wal-Fikhu Yaman Ilmu ada di negeri Yaman Wal-Hikmah Yamaniyah Dan Hikmah ada di Yaman Inilah hadis Rasulullah SAW Hadis Jairus Sahih Yang dia kelima mahamad Di dalam musnah Rasulullah SAW Telah menghabarkan Baru-baru sahabatnya Bahasanya apa? Ina ja'an Rasulullah Apabila datang pertolongan Allah Dan manusia berbondong-bondong Masuk Islam Maka kata Rasulullah Telah datang kepada kalian Penduduk yang berasal di negeri Yaman Yang mereka telah orang yang baik Perangannya Lembut hatinya Yang mana Rasulullah SAW Mengatakan iman Ada di negeri Yaman Hikmah ada di negeri Yaman Ilmu ada di negeri Yaman Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain An Ibn Abbas Rasulullah SAW قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله الفتر وجاء أهل يمن قوم نكية قلوبهم لينة طباءهم الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمانية حديث صحيح أحراجو إبن حبار والصحة والباني dari عبد الله أكبر رضي الله تعالى berkata تَتْكَلَا كَمِنْ سَنَا بِرْسَمَا رَسُولُّهُ سَعْسَلِّ دِلِي مَدِينَهِ مَا كَتِكَ رَسُولُّهُ بِرْتَقْبِرِ تِجَانَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر inilah kalimat motivasi maka sebagai seorang muslim harus tahu kenapa sih takbir itu senantiasa menjadi motivasi kita bahkan sandri-sandri kita ini ketika diopal Al-Quran dua bulan hafal Al-Quran dengan mananya apa yang menjadi motivasinya takbir setiap mereka menyelesaikan marhal yang mereka sedekan takbir semuanya takbir bukan hanya di medan perang dalam menghafalkan Al-Quran dalam membangkitkan senang motivasi yang sangat luar biasa dan takbir banyak kisah di dalam sejarah termasuk apa runtuhnya negeri Romawi dan Persia ketika para sahabat meriakan takbir sebelum berperan melawan mereka maka dalam sejarah bangsa kita tahu gak siapa pahlawanya dari Surabaya Bung Tomo Bung Tomo menggerakkan arek-arek Suraboyo dengan apa teriakan takbir ketika menghadapi Belanda kalimat motivasi yang luar biasa yang mana ini pernah diucapkan Rasulullah ketika turunnya surat An-Nasir Rasulullah meriakan takbir kemudian Rasulullah mengatakan wajaa ahlu liyaman telah datang kepada kalian oleh para sahabat penduduk yang berasal dari negeri yaman satu kaum yang bersih hatinya yang bersih hatinya yang mereka adalah baik perangai mereka Rasulullah s.a.w. memuji penduduk liyaman dengan hati yang lembut hati yang bersih yang bagus perangai dan akhlaknya banyak disebutkan di dalam hadis hadis Rasulullah al-imanu yaman kemudian Rasulullah memuji negerinya iman itu berada di yaman wal-fikuh yaman ilmu ada di yaman wal-hikmah yamaniya dan hikmah juga ada di yaman hadis yang sahih dan yang lainnya dan hadis ini disahkir oleh Albani rahimahullah selanjutnya dari Abu Hurairah r.a.w. hukal kala Rasulullah s.a.w. ini hadis sebagaimana hadis yang sebelumnya telah datang kepada kalian penduduk liyaman yang mana mereka adalah orang yang lembut hatinya yang bagus perangainya iman ada di negeri yaman hikmah ada di negeri yaman dan ilmu ada di negeri yaman hadis yang kemudian kita mengetahui tentang keutamaan keutamaan negeri yaman sangatlah banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. dan keutamaan penduduknya sebagaimana suatu saat datang baru tamim kepada Rasulullah s.a.w. satu pabilah yang berasal dari badi tamim kemudian ketika itu Rasulullah s.a.w. menawarkan keisah kepada mereka akan tetapi mereka meminta Rasulullah s.a.w. sesuatu yang lain kemudian Rasulullah melihat datangnya penduduk yang berasal di negeri yaman maka Rasulullah menawarkan islam kepada mereka dan mereka menerimanya dan mereka menatanya Rasulullah kami datang untuk berislam dan kami datang untuk memahami agama islam inilah penduduk yaman yang kemudian Rasulullah s.a.w. memutuk para sahabatnya untuk menjadi daidahnya di negeri yaman kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yaitu sebaik dari penduduk yang ada di atas semuka bumi dan ahli yaman Rasulullah s.a.w. bersabda bahasanya disebutkan dalam sebuah kisah kunnama Rasulullah s.a.w. di tarikat saja didampakkan kemudian penduduk yaman yang mana penduduk yaman itu seperti potongan awan yang ada di atas muka bumi kata Rasulullah s.a.w. mereka adalah orang-orang yang terbaik yang ada di atas muka bumi inilah pujian Rasulullah s.a.w. kepada ahli yaman kemudian disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. hadis tentang keutamaan mereka dan mereka adalah orang yang bersemangat di dalam membelajari ilmu agama dan bersemangat di dalam ketaatannya kepada Allah s.w.a.w. Rasulullah s.a.w. menyebutkan kata Rasulullah s.a.w. ketika bercerita kepada para sahabat sesungguhnya akan datang kepada kalian satu penduduk yang mana mereka aman ibadah mereka itu akan merenaihkan amal ibadah kalian maksudnya apa kalian akan minder ketika melihat amal ibadah mereka para sahabat dihirat ketika melihat atau mendengarkan berita Rasulullah s.a.w. mereka bertanya Ahum Quraish Ya Rasulullah apakah kau ini berasal dari bangsa Quraish siapa orang yang akan bisa mengalahkan amal ibadahnya mengalahkan amal ini dari para sahabat kemudian apakah itu selesai walakin ahli Yaman tidak mereka bukan dari Quraish akan tetapi mereka adalah bangsa yang berasal dari negeri Yaman inilah negeri yang penduduknya memiliki ketaatan yang bersungguh-sungguh kepada Allah s.w.t bersegera mereka di dalam mempelajari agamanya Allah s.w.t sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. telah datang menduduk yang menghadap Rasulullah s.a.w.t kemudian mereka mengatakan kirimkanlah kepada kami seseorang yang bisa mengajarkan kepada kami tentang Islam dan sunnah ke negeri kami kemudian apa kemudian Rasulullah s.a.w.t ketika itu di sampingnya ada seorang sahabat yang bernama Abu binul jarroh aminul hadil ummah kemudian Rasulullah mengangkat tangan beliau dan mengatakan hadihi aminul ummah atau hadha aminul ummah inilah kepercayaan yang kemudian Rasulullah s.a.w.t mengutus para sahabatnya ke negeri Yaman dalam rangka mengajarkan keislaman kepada mereka kemudian perkara yang lain disebutkan khairul rijal rijal khairul rijal min ahli Yaman sebaik-baik orang seorang lelaki itulah seorang yang berasal di penduduk negeri Yaman kala Rasulullah s.a.w.t khairul rijal rijal min ahli Yaman hadith Raul Bukhari sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang berasal dari negeri Yaman sebaik-baik seseorang adalah seseorang yang berasal dari negeri Yaman inilah kemujian Rasulullah s.a.w.t kepada penduduk Yaman kemudian bapak-bapak ibumu juga perlu mengetahui kita sudah membiasakan diri kita untuk saling bersalah dari mana kita mendapatkan kebiasaan kita bersalah satu dengan yang lainnya karena setiap negeri ini memiliki adat yang berbeda satu dengan yang lainnya jadi disebutkan di dalam riwayat yang datang dari Anas bin Malik kata Rasulullah s.a.w.t telah datang kepada kalian penduduk yang berasal dari negeri Yaman yang mereka itulah pertama kali orang yang menjabat tanganku kata Rasulullah s.a.w.t mereka pertama kali orang yang bersalahan kata Rasulullah menghidupkan sungah musafah salaman satu dengan yang lainnya inilah penduduk yang berasal dari negeri Yaman hadis yang diberikan dari Anas bin Malik r.a.w.t kemudian penduduk Yaman adalah penduduk yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w.t penduduk yang nanti akan menjadi pendolong agama Allah s.w.t pada perang akhir zaman yang mana akan keluar dari negeri Yaman ini 12.000 tentara yang terpilih yang akan menghadapi musuh-musuh Allah s.w.t sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diberikan Imam Ahmad di dalam musadnya dan di dalam Imam Tabroni disebutkan akan keluar dari kota Adin Abiyah bapak-bapak ibu tahu saat sekarang negeri Yaman ini negeri yang sedang terkoyang sedang bergolak di dalam terjadi peperangan para mujahidin kaum muslimin sedang berperang dalam musuh-musuh Allah dari kaum syiah rafillah dan para kroni dan sekutunya yang mewek negerinya yang mewek negara yang termasuk kota Adin yang disebutkan di dalam hadis apa kata Rasulullah s.a.w.t akan keluar dari kota Adin Abiyah 12.000 tentara yang nanti akan menjadi penolong agama Allah dan Rasulnya yang mereka itu dalam orang-orang yang terbaik antara mereka dengan aku kata Rasulullah s.a.w.t orang-orang yang terbaik dari masa Rasulullah s.a.w.t dengan mereka inilah masukan para mujahidin yang akan dipilih oleh Allah s.w.t keluar dari kota Adin Abiyah sebanyak 12.000 yang akan menjadi pasukan Allah s.w.t di dalam memilih agama Allah s.w.t maka kita menyampaikan keutamaan negeri Yaman dan penduduknya ini bukan dalam rangka asobiyah kendegaran kita bukan akan tetapi dalam rangka mengingatkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w.t kalau saat-saat sekarang mereka terjadi pergolakan peperangan di dalamnya negara-negara Arab di bawah Raja Salman Saudi Arabia yang memimpin perang melawan orang-orang syiah jangan sampai syiah itu merembit ke negara-negara Arab yang lain mengempur mereka yang seterus yang membantu para mujahidin kaum muslimin yang ada di negeri Yaman jangan salah ketika melihat berita membaca berita kita salah kenapa ya negara sedang berperang siapa yang berperang bukan berperang itu kaum muslimin sedang berperang walaupun musuh Allah s.w.t walaupun kita tidak menafikan apakah tidak ada politik tidak ada unsur-unsur politik antara presiden lama dengan presiden baru tetap saja ada perkara politik di dalamnya akan tetapi konspirasi syiah yang mengayang yang mengayang negeri Yaman bahkan apa yang mati tentara mereka komandan-komenan perang mereka ditangkap oleh para mujahidin mereka berasal di negara Iran jenderal jenderal perang mereka sudah berapa banyak ditangkap oleh kaum muslimin yang ada di Yaman ketika berperang terjadi ini mengingatkan apa ingatlah baca hadis Rasulullah s.a.w.t sebagai partisipasi kita sebagai kaum muslimin kalau kita bisa mereka berjihad bersama mereka maka apa bagaimana kita bisa membantu mereka kita doakan mereka saudara-saudara kita di waktu waktu yang mustajah kita berdoa kepada Allah s.w.t mendoakan kemenangan mereka dan bertolak Allah kepada mereka mereka sedang berperang dalam rangka mempertahankan agama dan akhidah mereka melawan musuh-musuh Allah s.w.t inilah negeri-negeri yang saat sekarang sedang menghadapi julak dan tidak maka ketahuinlah inilah bisyur kadar gembira Rasulullah s.w.t kepada kita semuanya maka apa sehebat apapun makar yang dilakukan musuh-musuh Allah mereka tidak akan bisa melawan apa yang sudah menjadi ketahuan Allah dan Rasul yang di dalam Al-Quran dan Rasul Allah s.w.t sebagaimana Allah s.w.t juga bersabda dalam hadis tentang asrat tanda-tanda datangnya hari ini karena negeri yaman adalah negeri yang penuh dengan keurikannya dengan barakahnya maka Rasulullah s.w.t berdoa suatu saat untuk negeri yaman dan negeri syam Allahumma bariklana fi syam Allahumma bariklana fi yaman ya Allah berkatilah negeri syam kami dan berkatilah negeri yaman kami kata Rasulullah s.w.t kenapa inilah negerinya orang muslim ini negeri yang melahirkan para ulama para ulama para fukaha yang mana ratusan bahkan ribuan para pelajar Indonesia yang sampai sekarang mereka belajar negeri tersebut bahkan mungkin menempati pelajar terbesar di negara Arab sesudah Mesir adalah ada di negeri yaman ada di negeri yaman inilah mereka menimpa ilmu dari sumbernya dari para ulama dari negeri yang dikatakan Rasulullah al-fiql yaman ilmu dan fikir itu ada di negeri yaman maka bagaimana para syalaf ketika itu Imam Ahmad para ulama datang ke negeri yaman dalam rangka mencari hadis dari Rasulullah belajar kepada para fukaha para lul hadis untuk menimpa ilmu kepada mereka dengan susah supaya mereka berjalan kaki antara satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka mencari hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sambilang mereka ada di negeri yaman negeri yang banyak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam keutamaan negeri tersebut dan keutamaan penduduknya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam negeri yaman adalah negeri yang tidak bisa dipisahkan dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meriakan menyampaikan hadis di wadah di wadah di wadah di wadah di wadah muslim angin yang sangat halus lebih halus daripada sutra lebih harum daripada minyak suturi dalam dekat yang lain tidak ada angin tersebut melewati orang yang beriman seorang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sedikit sebiji darah seluruhnya akan disentuh oleh angin tersebut yang satu dari sutra yang sangat harum daripada suturi tapi bukan minyak suturi yang dijual di luar satu botol serpuluh dibuka itu kawai sudah berapa minyak suturi itu minyak yang sangat mahal dipakai para raja dan orang-orang kaya di dunia yang satu cc harganya jutaan kalau di misknya bahkan misknya itu adalah yang lebih harum dari banyak minyak suturi kita akan bisa bayangkan bagaimana harumnya minyak suturi dan apa harumnya lebih harum daripada minyak suturi yang itu apakah dikumpulkan oleh Allah bersama datangnya angin siapa saja orang beriman walaupun dia memiliki sedikit keimanan ada di dalam kecil semuanya tersentuh dengan angin dan mencubah yang sangat harum semuanya meninggal dunia maka sebelum datangnya hari kiamat seluruh orang beriman akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggallah manusia manusia yang jelak yang ada di atas muka bumi ini yang sampai mereka menyebut kalimat Allah saja mereka tidak sanggup saat itulah baru datangnya hari kiamat keluar angin yang sangat halus yang sangat harum yang keluar dari negeri yaman kemudian sesudah itu Rasulullah juga menyampaikan bahasanya tanda-tanda datangnya hari kiamat ketika akan keluarnya api yang sangat besar yang api itu berasal dari hadromo di dalam yang lain api itu keluar dari negeri aden atau kota aden inilah riwayat yang datang kepada kita yang disampaikan dari datang dari Rasulullah s.a.w. tentang keutamaan negeri yaman sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. bahasanya keluarnya api dari negeri yaman itu yang akan mengirim manusia mengarahkan negeri syam dan mereka akan berkumpul di negeri syam dan nanti akan dikatakan negeri syam dalam negeri tolak bertolaknya dan berkumpulnya manusia daripada masyarakat menghadapi Allah s.a.w. kemudian terakhir keutamaan penduduk yaman dan negerinya adalah penduduk negeri yaman adalah penduduk yang pertama kali akan meminum air dari telakal kawal ketika itu berbonang-bonang umat Rasulullah seasal mendekati telakal di misalkan di dalam satu riwayat yang memusri maka apa setiap orang yang akan mendekati telakal meminumnya dihalau oleh Rasulullah dengan tongkatnya dihalau maksudnya dilarang sampai kemudian datanglah selambungan orang-orang yang datang dari negeri yaman kemudian Rasulullah mempersilahkan dengan tongkatnya dan mendekat inilah orang-orang yang pertama kali akan minum air dari telakal siapa mereka ahli yaman penduduk yang berasal dari negeri yaman itulah penduduk yang pertama kali akan meminum telakal air yang ketika meminumnya orang tidak akan penah kehausan selamanya dan akan puas meminum air telakal tersebut yang berjadanya sebagaimana bintang-bintang yang ada di lahir yang airnya lebih putih daripada susu lebih panis daripada madu siapa kemudiannya dia akan tidak akan kehausan selamanya inilah telakal yang pertama kali akan meminum dari telakal tersebut adalah siapa ahli yaman penduduk dari negeri yaman maka inilah perkara-perkara yang perlu kita ketahui tentang keadaan negeri yaman penduduk dari negerinya sebagaimana kalau saatnya sekarang terjadi pergulangan dan seterusnya maka ada apa sebutnya di negeri yaman inilah negeri yang banyak digambarkan oleh rasulullah s.a.w kalau mereka orang-orang kafir diantaranya orang syiah dan peroninya dan peroninya yang disebutnya mereka senantiasa mengincar negeri-negeri yang disebutkan barobahnya oleh rasulullah s.a.w bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak mengetahuinya aneh kita tidak mengataui tentang keutama negeri-negeri tersebut sebagaimana orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi tahu ketika mereka sekarang terus hari-hari ini media kita digembarkan dengan pemberitaan banyak para mujahidin di palestin yang gugur ditembak oleh tentara-tentara israel jadi berguguran mereka mereka berpelan melawan apa melawan tentara israel menggunakan apa peluru dengan menggunakan batu intifal akan tetapi apa tidak menurutkan keimanan mereka di dalam menganggap muslim s.a.w sedangkan mereka orang-orang Yahudi tahu setiap mereka sejenggal menguasai negeri palestina apa yang mereka lakukan mereka menanam pohon korba satu pohon yang pada akhir zaman nanti pohon ini akan apa menjadi bala tentara orang-orang Yahudi ketika berperang melawan muslimin tidak ada batu kayu dan pohon yang semuanya akan mengatakan ya Abdullah ketika perang terjadi mereka akan ngomong pada akhir zaman nanti batu dan kayu akan bisa berbicara di belakang kami ada kafir gununglah dia batu kayu pohon akan menjadi bala tentara muslimin ketika tentara kafir berbesar dan mereka sembunyi di bala batu batu akan mengatakan ya Abdullah di belakang ada kafir bunuh dia tanaman akan mengatakan ya Abdullah di belakang ada kafir bunuh dia apakah tersuluh kecuali pohon yang mereka tidak akan mengatakan itu inilah pohon yang ditanam sekitar sudah berapa disebutkan di dalam data sekitar 2 juta pohon sudah ditanam oleh orang Yahudi mereka tahu inilah pohon yang akan menjadi bala tentara mereka di akhir zaman ketika melawan pasukan kemuslimin setiap sejengatan mereka kuasai mereka adakan penghijauan bukan nanam manga bukan nanam apa bukan nanam monhor yang akan menjadi bala tentara mereka mereka tahu kebenaran wahyu yang datang ke dalam semua sahas selama sedangkan kita orang islam jauh dari pengetah itu gimana bapak bapak ibu makanya belajar jangan malas-malas datang di majlis taklim buka kita kita beraulana buka hadith agar apa hidup kita dipandu dengan wahyu bukan hanya dengan media saja pagi sudah baca koran pagi lihat berita terus sibuk pikiran kita pusing melihat politik melihat berita ekonomi macam-macam kita tidak pernah baca hadith sedangkan itu apa ini besara kabar-kabar kemira datang kepada kita yang itu akan memotivasi kita bagaimana pengadaan kita maka kita harus mengetahui bagaimana berita-berita datang kepada kita dari Rasulullah s.a.w. maka selanjutnya sudah kita mengetahui tentang keutamaan negeri aman dan penduduknya maka negeri yang sekarang sedang bergolak di dalamnya dan Alhamdulillah beberapa kesempatan ini kota-kota sudah mulai dituasai oleh kembali sebagaimana pertahanan terakhir yaitu kota Marib negeri yang dulu saya pernah tinggal kurang lebih 12 tahun di provinsi tersebut ini adalah benteng yang paling kuat menghadapi orang-orang Syiah di samping kota Adem yang akhirnya orang Syiah tidak bisa masuk kota itu dan sekarang sudah dihalau mereka diarahkan ke kota Sonah dan di kota itulah para mujahid sedang merancang bagaimana akan menaklukkan orang-orang Syiah yang ada di kota Sonah dan kota-kota sekitarnya yang belum bisa ditaklukkan inilah saudara-saudara kita sedang berperan sedang berperan mereka menghadapi musuh Allah sedangkan kita disini dengan santai dengan lingkaran kita tidak pernah memikirkan bagaimana segala sesuatu berberita yang mereka berita yang mereka asakan adalah kita kita melihat itu menjadi sesuatu yang biasa sedangkan mereka mendapatkan dan mencapai keutama-utama yang ada sedangkan saya bahkan satu kisah seorang mujahid yang datang dari negeri yang ketika ada satu keluarga yang datang dari Ma'rib ketika A'rib sedang berkecamuk perang maka berangkatlah keluarga ini bapak dengan anak-anaknya ke negeri dari Ma'rib menuju A'rib kota A'rib yang jaraknya kurang lebih bisa 8-10 jam dari Ma'rib A'rib berangkatlah para mujahid ketika meletusnya perang A'rib Maka mereka berangkat kong-muslimin ke A'rib dalam rangka berperang menghadapi orang Ma'rib ada kisahnya diantara kisah tersebut adalah seorang mujahid seorang berjuang ketika seorang bapak ini memiliki dua anak memiliki dua anak anak yang pertama umur 15 tahun anak yang kedua umur 17 tahun yang kedua 15 tahun kemudian dikisahkan datangnya bapak dengan anaknya ke negeri A'rib itu dalam rangka berperang mencapai keutamaan mendapatkan apa syahid sebagai suhada dihadapan Allah yang sesuatu tidak terbayang di binat kita tidak terbayang di binat kita bagaimana kita mendengarkan waktu saja sudah stres bagaimana kalau mendengar bom jatuh suara meriam suara tim bahkan setiap saat dan sebagainya bagaimana jatuh kita tidak kapot tidak berdenyut begitu kan maka inilah para pejuang sedang menghadapi musuh-musuh Allah maka seorang bapak ini mengatakan wahai anakku karena dia punya satu senjata tiga orang ini bapak dua anaknya punya satu senjata maka digilir kamu dulu nak yang berangkat perang yang besar ke-17 berangkat perang bersama musuh-musuh kemudian sedang berang berkecamuk maka apa bukurlah anak yang berkamah kemudian apa para musuh-musuh ini menyampaikan kepada bapaknya maka dengan kesedihannya dan sebagainya bapak jadi Alhamdulillah Allah menjadikan anak bapak sebagai suhianya Allah kemudian bapak itu berteriak mana senjata anakku mana senjata anakku kaget anak yang meninggal kok teriaknya yang bintang senjatanya gitu kan mungkin kalau bayangkan kita bapaknya sudah mati jadi senjata konimahnya gitu kan kemudian apa kemudian para musuh-musuh bingung harus dikasihkan harus dikasihkan karena senjata ini dibutuhkan ke perang kemudian karena bapaknya minta kemudian dikasihkan para musuh-musuh jadi menyata ketika itu senjata yang diminta itu adalah sebagai harta warisan ke bapaknya kemudian kata bapaknya tidak senjata ini adalah giliran kedua untuk anakku yang 15 tahun berangkat anak atau berjian dan aku doakan menjadi syahid kemudian giliran aku yang ketiga kata bapaknya maka berangkatlah anak yang gugur dan gugurlah anak yang 15 tahun sebagai insyaallah sebagai suhadanya Allah subhanahu wa ta'ala maka giliran ketiga bapaknya kata mana senjata anakku maka berangkatlah bapak yang sudah dua anaknya gugur dipersembahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terbayang gak bapak-bapak ibu-ibu di benak kita anaknya baru sebentar dipesan ribunya nangis aduh kangen bagaimana kalau saatnya pada zaman sahabat seperti kansa ketika mendengar rasulah sudah mengumumkan perang mawan orang-orang kafir para sahabat berbonong-bonong berdaktan bahkan siapa dikulakan rasulah mereka menangis pulang sebagaimana anak-anak kursa dalam kisah kita tahu semuanya maka ketika itu mereka apa berbonong-bonong mereka datang untuk memimpah Allah dan rasulah mereka tahu apa keutaman yang sangat tertinggi dalam islam pada ketika seorang itu gugur sebagai suhadanya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana para pejuang itu apa mereka meninggal dikuburkan di atas muka bumi akan tetapi ruh-ruh mereka bergelantungan di bawah arsia Allah yang dibawa oleh burung-burung yang terwarna hijau nyawanya mau mereka berada di tempat yang sati bergelantungan di bawah arsia Allah sampai datangnya hari yang jasad mereka dikubur di atas muka bumi tapi ruh-ruh mereka melampung ke tempat yang sangat tinggi bergelantungan di bawah arsia Allah subhanahu wa ta'ala menunggu datangnya pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala inilah para pejuang inilah para syuhadah yang mana mereka memiliki perutamaan di antara yang mereka tidak akan menghadapi fitnah dan adat kubur berbitus dari fitnah dan adat kubur sebagaimana dikisahkan seorang tabi ini ketika itu menyatakan seorang tabi ketika itu menyatakan bahasanya apa ketika tabi ini dia dalam keadaan sakit dan tidak meninggal dunia kemudian dia menangis tabinya adalah orang yang punya ilmu sebagai seorang muhadir kemudian dia juga seorang pedagang yang ibadahnya luar biasa menangis kenapa dia menangis ketika ditunggu sahabatnya dia memandangi dua telapak kakinya menangis sedangkan sahabat-sahabatnya bingung apa yang dia tangis dan dia akan mengajak Allah mendapatkan khusrul khatimah akhir akhir yang baik dia menangis terseduh-seduh kenapa dua telapak kakiku belum pernah menginjakan jihad risabilillah dua telapak kakiku belum kena debunya jihad risabilillah maka dia menangis alamkah indahnya kalau aku menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan kakiku ini berlumuran debu ketika berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu berbibas dari adab Allah subhanahu wa ta'ala perbayangan oleh kita di dalam menang kita perjuangan yang pernah dilakukan oleh para sahabat para tabi dan para ulama di dalam mobil agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dimana andil kita terhadap Islam dan kemuslimin apakah kita hanya sibuk dengan keadaan kita keluarga kita dan seterusnya sementara kita tidak pernah berfikir bagaimana kebaikan umat dan kebaikan da'wah inilah selanjutnya Rasulullah s.a.w. menghabarkan kepada kita tentang keadaan negeri Isyam sesudah negeri Yemen sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ambiyah ayat 71 Allah berfirman di dalam surat Al-Ambiyah ayat 71 kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 137 kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 1 dan seterusnya di antara ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang barokah hanya negeri Syam yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ambiyah 71 surat Al-A'raf ayat 137 dan surat Al-Isra ayat 1 ketika Rasulullah SAW dimi'amkan Allah subhanahu wa ta'ala di masjidul haram kemudian ke sitra maka ketika itulah Rasulullah berangkat ke langit yaitu yang ujung panggangnya dari negeri Syam berbicara negeri Syam adalah sebuah negeri yang mana negeri ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah adalah negeri yang dahulunya adalah satu negara atau satu wilayah yang saat sekarang berpecah menjadi empat bagian negara yaitu Suria Palestina Libanon dan Jordan inilah empat negara yang dikata berikan di dalam sejarah geografi umat Islam inilah yang dikatakan dulunya negeri Syam kemudian apakah Rasulullah yang akan membawa mahkota rajanya dia lah yang membawa mahkota rajanya dengan keruntuhan negeri tersebut semua yang dikabarkan Rasulullah terjadi pada saatnya kemudian sebagaimana ketika Rasulullah terjadi perang hondak di Medina maka Rasulullah menghadapi seluruh pabirah orang-orang cafe puri sedang berapa bersatu mereka akan menunggu kota Medina maka ketika itu Rasulullah bersedang usawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi kekuatan yang besar yang mereka lakukan maka Rasulullah bersedang usawarah dengan para sahabat kemudian diantara usulannya adalah diterima usulannya Salman Al-Faris seorang sahabat yang berasal di Persia Ya Rasulullah kalau di negeri kami menghadapi dunia besar maka kami buat begini-begini dan ceritakan membuat parit maka dalam kita membuat parit yang besar dan parit itu sebagai penting kita maka dalam keadaan yang lemah kekurangan makanan karena menghadapi bolkotnya orang-orang kafir dan seterusnya makan susah makan susah para sahabat dengan susah pain yang membalik marit dalam rangka menghadapi perang yang nanti dinamakan perang hondak atau perang saat menghadapi parit itulah banyak kisah-kisah yang disebutkan di dalam berita tentang membuat di antara kisah yang kita sebutkan ketika seorang sahabat mendapatkan batu yang besar yang susah diangkat dan dipecahkan maka dia menciptakan Rasulullah ya Rasulullah di parit tersebut ada batu yang susah untuk diangkat dan dipecahkan kemudian Rasulullah meminta tampak untuk apa mempecah batu tersebut kemudian Rasulullah berteriak Allahu Akbar memukul batu tersebut kemudian Rasulullah tersenyum kemudian coba kita bayangkan di saat para sahabat sedang susah kelaparan sulit menghadapi himpitan dan peperangan yang akan terjadi ternyata Rasulullah masih bisa tersenyum menghibur para sahabat aku melihat kota Roma dan negeri Romawi dengan gemerlampia kata Rasulullah nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimi peperangan sedang akan berlangsung kaum muslimi ini sedikit sedang lemah ternyata Rasulullah menghibur kamu itu akan bisa menghancurkan Romawi kekuatan besar dunia Rasulullah tersenyum aku melihat dengan mataku tentang apa tentang gemerlampia kota Romawi atau negeri Romawi sesudah itu yang kedua kalinya Rasulullah memukulkan gambarnya dan Rasulullah mendapatkan sinar dan Rasulullah melihat sinar yang kedua aku melihat gemerlampia kota Persia dan kalian akan bisa meruntuhkan negeri tersebut kemudiannya ketika Rasulullah memukulkannya baku tersebut dan pecah kemudian Rasulullah mendapatkan aku melihat negeri Yaman yang mana kalian akan membawa kemenangan di negeri Yaman inilah disyarah kabar gembira yang disatukan Rasulullah sehasil tentang apa tentang keimanan kepada para sahabat di saat mereka sulit bagaimana si orang sulit contohnya kalau kita sulit untuk mendapatkan uang untuk bayang utang saja tidak terbayang yang macam-macam bagaimana ini sebuah mengkhail yang sangat tinggi yang sangat lewat dan sebagainya sahabat sedang sulit menghadapi keperatan dikepung oleh orang-orang yang takhid Rasulullah menghibur kalian akan meruntuhkan rumah Persia adik kuasa yang nanti akan kalian kuasai surat kau yang membunuh Rasulullah Rasulullah dikejar-kejar dalam keadaan terbesar Rasulullah menghibur engkau akan melihat runtuh punya negeri rumah Persia tak menggoyang akan meluang kota raja inilah semua ini kalau saya ada di masa sulit seperti itu para sahabat beriman dengan hadis yang Rasulullah berikan membuat maka bagaimana sebagai orang beriman kita ada beriman kepada Allah dan Rasul kemudian selanjutnya Rasulullah juga menyatakan bahasanya pada peperangan yang terjadi nanti maka disitulah akan terjadi benteng yang sangat kuat yang mana diantara mutoh dan kota Damascus yang itu semuanya ada di jantung ibu kota Suria yang dari Suria itulah nanti pada masa Abu Bakar pada masa Abu Bakar sudah mulai ditaklukkan kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab kenapa jantung penaklukan dunia ketika itu berasal dari dunia syah sesudah setelah ditaklukkan maka masuk mana maka masuk musib maka masuk benua Afrika benua Erova Asia dan seterusnya maka dunia ketika itu berubah kekuasaan Islam pertama kali dengan ditaklukkan kekuatan Romawi dan Persia pertama kali ditaklukkan yang menjadi cantung kekuatan dunia ketika itu yang merambah seluruh dunia bahkan berapa dua per tiga dalam abad seluruh dunia dikuasai dikuasai juga kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab sesudah membuka bumi syar masuk Afrika masuk Eropa dan seterusnya bahkan negara negara yang ada di dunia ketika itu dibukakan oleh para sahabat mendapatkan kemenangan di dalam peperangan peperangan mereka inilah negeri syar negeri yang memiliki apa punca peradaban dunia yang membangun peradaban Islam sesudah negeri besar atau dinasti yang besar romawi dan bersia yang jantungnya berasal dari negeri syar yang mana peradaban dunia ketika itu berubah sesudah Rasulullah SAW dari negeri berdinah mengirimkan para sahabatnya ketika itu untuk menaklukkan negeri syar melalui pada zaman Khalifah Abu Bakar Sidi kemudian Umar Ibn Khattab kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya suatu saat Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang datang dari Zaid bin Khattab al-ansari bagi Allah beruntunglah negeri syar beruntunglah penduduk syar kata Rasulullah berpulang kali Rasulullah menyebutkan persahabatnya dengan sebab apa ya Rasulullah negeri syar berundung dan berbahagia kemudian Rasulullah SAW bersabda beruntunglah beruntunglah ketahui ketahui itulah para malaikat malaikat Allah yang membutangkan sayapnya melindungi negeri syar dan penduduk maka berbahagilah penduduk dan negeri syar karena malaikat malaikat Allah menjadi pelindung mereka bacalah kisah-kisah para pujahidin yang ada di negeri syar tentang kisah-kisah yang luar biasa yang tidak masuk akal akan terjadi insyaAllah karena bantuan malaikat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala para pujahidin yang tiga marah maka inilah Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya apa bahasanya kenapa negeri syar negeri yang beruntung dan berbahagia karena senantiasa malaikat membentangkan sayapnya melindungi negeri tersebut dan bumi tersebut dan penduduk maka inilah negeri syar negeri yang mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahasanya negeri Nazal Aiza Nazal Aiza bin Maryam akan turun ya Nabi Isa AS iaitu pada akhir zaman di manaril bawah di syar Madinah atau Dams iaitu disebutkan di dalam hadis yang ada muslim bahasanya Nabi Isa AS akan turun di mesjid yang memiliki menara yang berwarna putih di kota timur daripada kota Damascus yang ini sebenarnya para ulama menyebutkan itulah muslim yang dinamakan muslim al-umami yang disebelah timur daripada kota Damascus yang berada di sebelah timur ibu kota Suhiyah yang disitulah nanti Nabi Isa AS akan turun pada waktu sembuh dan bertemu dengan Imam Mahdi sebagaimana ketika turunnya juga kisah yang panjang tentang abad terburunya dajjal ada di negeri Syab sebagaimana akan bertemunya Nabi Isa dengan Imam Mahdi pada akhir zaman adalah di mesjid yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang juga dan memuslim maka ialah negeri Syab negeri yang penuh dengan kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis yang disurusullah dengan keutamaan keutamaan negeri tersebut dan penuduhnya sebagaimana kata Rasulullah SAW innakum tushyarun dari jalan urutban sesungguhnya kalian besok akan seluruh manusia akan mengarah berjalan kaki atau mengandari kendaraan semuanya akan berangkat ke negeri Syab dalam rangka apa dalam rangka untuk mendapatkan negeri tersebut kemudian kata Rasulullah SAW bahasanya bagaimana kalau kejadian itu terjadi pada masa kami kata Rasulullah SAW maka enggaklah engkau bergabung dengan negeri Syab dan penduduknya inilah negeri Syab negeri yang banyak disebutkan di dalam hadis yang disurusullah tentang keutamaan-keutamaan yang ada maka enggaklah kita mengatakan sebagai kaum muslimi masih banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahasanya bagaimana kita mendapatkan keutamaan negeri Syab dan penduduknya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW apa faidah dan manfaatnya ketika kita menghadapi berbagai macam keadaan pemberitaan media dan seterusnya maka tentu sebagai seorang beriman kita akan beriman dengan hadis-hadis yang sampai kepada kita penghibur kita bahasanya apa bahasanya Rasulullah SAW telah menggambarkan peta politik peta epidemi keadaan dunia di masa itu dan masa yang akan datang sampai datangnya hari kiamat segala sesuatunya akan di bawah ketentuan dan kekuasaan Allah SWT kalau seandainya sekarang negeri aman sedang berkita peran menghadapi orang raksia negeri syar negeri surih di antara jantungnya negeri syar adalah negeri surih yang sekarang sedang menghadapi peperangan dengan orang raksia di baru negara besar di kuasa rusia negara-negara besar yang lain dan seterusnya maka kita akan tahu bahasanya pak inilah negeri yang menjadi bendeng terakhir negeri yang menjadi kota terakhir menjadi pertempuran yang sangat dahsyat yang mana Allah akan mengirim di negeri tersebut dan mengumpulkan pasukan yang besar di antara hamba-hambanya terpilih di negeri tersebut sehingga Rasulullah SAW yang menasihatkan bagaimana kita senantiasa memahami tentang barokahnya negeri tersebut dan keutama negeri tersebut sehingga hendaklah kita mengetahui peradaban dunia ketika itu merubah 180 derajat sesudah hancurnya dan untungnya dinasti Romawi dan Persia yang berasal dengan jatuhnya kota Konstantinopel yang ada di Istanbul di Tunggisa sekarang merambah Islam negara-negara Eropa Afrika dan seterusnya dunia di bakal kuasa Islam dan terjadilah kehadiran dan kemampuan maka tidaklah hanya berita-berita yang begitu saja ambisinya orang-orang kafir musuh s.a.w.t untuk menguasai negeri tersebut bukan tidak berdasar mereka memahami mengatau bahasa itulah jatuh peradaban dunia yang akan berubah dunia yang berasal di dalam negeri tersebut maka inilah Alhamdulillah sampai sekarang beberapa negara tetap memberikan bangguannya sebagaimana negara Saudi Arabia negara Tuki dengan lantangnya negara-negara besar mereka dengan dahli mereka apa menyerang membanap membebardir markas-markas ISIS akan tapi terang omongan dusta perupagangan dusta yang mereka kembar-kemburkan maka kita juga jangan ikut-ikutan oh iya yang dikembur Rusia yang dikembur Iran yang dikembur tentara-tentara kafir tentara Iraq dan seterusnya itu adalah camp-campnya ISIS bukan itu camp-campnya Mujaan Idin yang ada di Suria sehingga apa? kenapa? karena kita membaca sepanjang di sepanjang negeri kita ini di jalan di kantor uang kantor RT kantor camat dan seterusnya radikalisme ISIS bahaya ISIS bahaya NKRI dan seterusnya coba kita tanya bapak-bapak ibu lebih bahaya mana antara bahaya latin komodis dan siah dibandingkan ISIS berapa juta mail ISIS ada di Iraq Suria sana sudah kita takutkan sedangkan siah di Indonesia berkembang punya radio punya TV punya suku lahan punya pesantren tokoh-tokoh ada di mana bahkan sudah masuk anggota dewan mereka berlingang bahkan mereka menjadi corong kemana-mana dan seterusnya mengelabui umat Islam ada di hadap kita bersama kita akan tapi apa? kita merasa itu sesuatu yang biasa malah slogan yang di menulis bahaya radikalisme ISIS ISIS jauh di sana kalau ada di sini baru orang-orang tertutup saja memiliki pemahaman ISIS tapi jangan dikira apa yang saya katakan memiliki penyimpangan penyimpangan yang ada tapi kalau bisa ISIS itu jadi pahlawan mereka berperang pahlawan orang syia walaupun pada satu kesempatan mereka juga punya pemahaman khawai mereka memperangi para mujahidin juga itu kesalahannya akan tetapi dikebar gunungkan di kalangan listan yang mulutnya orang-orang kafir propaganda mereka bahaya ISIS bahaya mengancam bahaya mengancam NKRI dan seterusnya maka ketahui lah bahaya mengancam NKRI adalah bahaya latin komunis dan bahaya latin syia yang sudah berkembang biaya di Indonesia kalau tahun 2006 ketika itu saya jadi pemanu haji di Saudi bersama mahasiswa seluruh negara Arab ada sekitar 500 kebetulan ketika itu kita mengetahui petang mereka datang utusan mahasiswa dari dua orang dari Tengkandung kita tanya mas kita berat-berat gak tau kalau mau belanja di Iran itu kemana mas lewat no disebutkan dia sebutuh hari di baru di pesantren baru disebutkan semua nanti kalau pesantren gratis semua bisa dibiaya ketika 2006 ketika itu kita tanya berapa jumlah mahasiswa yang ada di Iran di Kom dan Teheran di sekitar 200 orang data terakhir ketika saya mengadakan seminar syia di Jakarta bersama salah satu pimpinan Mui Pusat menyebutkan sekarang sudah lebih dari 2.000 mahasiswa yang ada di Iran untuk belajar syia yang akan dikembangkan di Indonesia pesantren sudah menyebar kemana-mana sekolahan radio mehapa tv koran media penerbit kemudian bahkan sekarang kita tahu tokoh si adi Indonesia sudah menjadi anggota diwan di Senayan dan seterusnya maka ini ketika kita sedang diskusi tentang masalah yang disampaikan di Bapak Mui maka kita tahu kalau digembar kebarkan propaganda ISIS bahaya radikalisme sebagainya siapa yang senang orang-orang syia karena yang menjadi ancaman negara kita itu bukan ISIS yang menjadi ancaman negara kita dan kaum muslimin adalah orang-orang syia profiter dan kronik-kroniknya maka kita tahu inilah peta yaman inilah peta surya yang saat sekarang sudah bergulang berapa ribu kaum muslimin dibunuh dibantai karena apa di antara keyakinan mereka membunuh adu surah adalah meningkat keimanan mereka di saat mereka sebanyak mereka yang bunuh setingkat itulah keimanan yang mereka dapatkan kita bukan mengibul ini tertulis di dalam kitab-kita mereka di dalam keyakinan mereka maka apa ketahui lah bahayanya syia bahaya populis lebih berbahaya daripada banyak ISIS atau dais yang ada di Iraq dan Suria kenapa mereka itu ada di harapan kita ada di sekitar kita di mesin-mesin mereka menyampaikan ceramahnya di pemerintah mereka memiliki kedudukannya mereka menyebarkan mulai media masalahnya memiliki pesantren sekolah dan seterusnya maka ini sesuatu yang harus kita ketahui kita sampaikan kepada pemerintah kita kepada aparat kita jangan sampai keliru seharusnya ditulis radikalisme syia yang saat sekarang ada membuat keculak di negara-negara di murtengah dan seterusnya inilah kenyataan sejarah kita tidak berharap apa yang terjadi Suria apa yang terjadi di Yaman itu ada di Indonesia tapi di suatu saat ada seorang pakar pengamah syia mengatakan di Indonesia itu sudah masuk fase fase yang kelima fase yang itu tahapan yang sudah dirancang oleh orang asyia yang nanti akan dijadikan sebagaimana bumi Suria dan Yaman dan negara yang lain yang mereka bisa taklukan kita tidak dan tidak menakut-nakuti kaum muslimin tidak kita apa justru menyadikan apa peringatan ilah disyarah kabar-kabar gembira Rasulullah saat selama tentang kemenangan kaum muslimin menghadapi musuh Allah SWT maka kita jangan hanya senadiasa mengandalkan dengan bacaan koran dengan berita televisi dan sebagainya baca hadis-hadis Rasulullah agar semakin kuat iman kita keyakinan kita menghadapi musuh Allah SWT diantaranya adalah kita memahami keadaan kita yang sedang berkejolak di negara timur negara timur adalah negara yang menjadi pusat jantungnya peradaban dunia dari negeri berdina kemudian beralih sehingga menaklukkan kota Syah kemudian Persia dan seterusnya maka disitulah nanti peradaban dunia berubah sehingga orang-orang kafir mengetahui peradaban dunia akan digerakkan dari peradabannya kaum muslimin dan idah musuh yang nyata bagi mereka Wallahu'al Mishwab hanya ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini panjang lebar untuk membahas keadaan negeri Syah dan negeri Suria dan seterusnya semoga sedikit yang saya sampaikan bisa membuka kuasa kita semuanya dan bisa menambah keimanan kita semuanya bahasanya ne'illah pagi berasal yang sudah menambarkan tentang berbagai macam keadaan yang terjadi dan akan terjadi Wallahu'al Mishwab sebelum saya akhiri kalau saya ada pertanyaan kami persilahkan pertama ada pertanyaan saya beritakan dulu karena di jadwal panidiasa menjam setelah 12 takut nanti meleset Ustaz siapa ISIS siapa Saddam siapa Muammar Qaddafi dan sebagainya Masya Allah kalau pengen baca ini berarti perlu membaca nanti satu jam dijelaskan kemudian intinya jadi jadi kalau pengen mengataui siapa Muammar Qaddafi Saddam Hussein dan sebagainya ini baca sejarahnya betul Saddam Hussein dengan negara Irak yang sudah diruntuhkan oleh negara Amerika siapapun dia Saddam Hussein itu menjadi pahlawan bagi negara-negara di luar tengah bagi komunitas di luar tengah walaupun dia berasal di partai yang dinamakan partai Ba'at partai sosialis akan tapi barulah menyatakan Saddam Hussein adalah seorang sunni sebagaimana kita maka ketika terbunuhnya Saddam Hussein ini maka menjadikan pilu hati kita karena itulah seorang pemimpin yang ada di negeri Irak yang diruntuhkan oleh negara dan dekat kafir selanjutnya sebagaimana negara Libya Muhammad Kadhafi dan seterusnya Muhammad Kadhafi ini penguasa 40 tahun lebih 42 tahun menjadi penguasa di Afrika penguasa atau pimpinan yang sangat nyetrik karena pimpin apa pimpinan dia yang gak punya istana siapa dia Muhammad Kadhafi istananya adalah apa istananya tengga tengga istananya Libya adalah negara yang penghasil minyak bahkan bersaing dengan hasilnya minyak Saudi mata uang Libya itu lebih tinggi daripada mata bulan bahkan setingkat dengan guru coba bayangkan akan tapi selama 40 tahun lebih Libya di bawah kekuasaan Muhammad Kadhafi yang mana disebutkan oleh para ulama para ulama hilaf tentang Muhammad Kadhafi apakah dia seorang muslim dan sebagainya karena sebagainya ulama mengkafirkan Muhammad Kadhafi dan sebagain penyataan dia muslim karena Muhammad Kadhafi itu memiliki kitab pengundangan yang disamakan kitab Al-Akhbar yang mana diakini kitab itu diutama daripada Al-Quran diantara ini menjadikan tahkim yang berulama dia sebagai orang kafir maka runtuhlah kekuasaan Muhammad Kadhafi dengan pembelutangkan rakyatnya yang kemudian dibunuh oleh rakyatnya yang mana dia menjadi obsesi Muhammad Kadhafi ketika itu ingin menjadi penguasa di benua Afrika negara yang sangat kuat dengan kekayaan yang sangat luar biasa yang saat sekarang pun sedang terjadi pergulangan di dalamnya maka inilah Muhammad Kadhafi inilah Saddam Hussein dan seterusnya dan siapa itu ISIS jadi Allah tentang ISIS dan sebagainya ini berbagai macam sumber mengisahkan tentang tentang kisah-kisah yang berbeda ada yang mengatakan ISIS kebuatan Amerika ada yang mengatakan ISIS kebuatan macam-macam dan seterusnya ada yang mengatakan macam-macam dengan berbagai macam tumbuhan terlepas dari itu semuanya di dalam ISIS terguna dalam para muja'id yang memiliki para pemuda yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang diantara mereka adalah memiliki pemahaman khawarid sebagai yang dijelaskan oleh para ulang tapi apa tapi mereka masih dalam daerah ahlu sunnah mereka itu masih dalam daerah ahlu sunnah yang mana saat sekarang itu mereka sedang berperan dengan orang-orang syiah dengan orang-orang syiah maka kalau disana siapa yang diperan orang-orang syiah itu orang-orang ISIS di bumi antara iran dan surya di samping muja'id yang lain mereka berperan habis-habisan melalui ISIS kalau disana mereka jadi pahlawan kalau dibikin mereka jadi bulan-bulan sebagai teoris sebagaimana kita senantiasan dengan berita-berita di negara kita tapi jangan salah jangan salah nanti sembah turun saya disini boleh dilaporkan dan sus itu ada usap yang mulai paham-paham sebuka jangan dikira ketika saya pakai imam karena saya menghadirkan saya sebagai pesan sediaman saya tidak membawa bom di salu saya jangan takut ketika orang berjinggot pakai imam pakai serubat kemudian ini orang teroris bukan bersyukurlah pemerintah senantiasa bertemu dengan para duat para ustad yang senantiasa menjelaskan agama yang benar kepada umannya maka kita harus fair harus jelas jangan sampai salah kita nasihatkan kalau ada apalah termasuk dan sus jangan sampai salah ketika ketika menidak sesuatu yang keliru menghadapi umat Islam mereka bisa-bisa ketika menghadapi imam Muslim dengan seenaknya mereka sehingga usah tiba ternyata orang jual binuman ditebak dikira teroris oh salah tiba ternyata tukang sangga masya Allah ini perkara yang sangat menyedihkan jangan apalagi yang menyedihkan ternyata dia seorang nasrari kalau kita baca di kantor di kantor kecamatan kantor kantor RTLU di jalan-jalan ISIS semua ditolak siapa yang tertawa orang syiah orang syiah tertawa mereka lepas dari incara kita maka kita tahu itu menang propagandanya syiah karena disana syiah itu berperan melang-lang ISIS sedangkan disini mereka melinggang sampai di Senayan mereka menjadi para pejabat yang mereka berdasi ternyata mereka menjadi ancaman bagi NKRI dari kaum muslimin maka inilah perkara yang kita ketahui dengan kita kembali kepada agama kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah banyak kita membaca kitab-kitab ulama duduk di majlis-majlis ilmu akan menghilangkan kebodohan kita dan semakin mantap keyakinan kita di dalam kita beragama Allah ada yang lain silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menurut penelitian di Candi Borobudur seorang dokter terbuka bahwa Candi Borobudur itu merupakan peninggalan Nabi Sulaiman ini bagaimana peringatan Ustadz sehingga di sana diabadikan ada Sulaiman 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 saya belum mendengar Bapak lebih banyak membaca terlepas dari benar dan tidak nya Allah Alhamdulillah kalau saya peninggalan Nabi Sulaiman bagaimana peninggalan Nabi Sulaiman itu menjadi puncak ritualnya orang-orang Buddha jadi Candi Borobudur itu puncak pertemuan ritualnya orang-orang Buddha para penyebab berhala Allah Alhamdulillah bagaimana hal itu bisa sampai kepada Nabi Sulaiman sampai dikatakan kota Sulaiman karena saya 10 tahun tinggal di kota Jogjakarta kemudian kebetulan kutua saya juga orang Jogja jadi saya pernah tinggal di Sulaiman sekarang 10 tahun maka saya malah belum pernah mendengar Sulaiman itu karena Sulaiman belum pernah mendengar Allah Alhamdulillah kayaknya kota Ati Matuk dalam bahasa Sermang itu mending cocok kata orang Jawa gitu mungkin tapi enggak tahu itu belita dokter ya kanya perlu tanya kepada dokter Wah dokter Masya Allah sampai bisa menemukan ini peninggalan Nabi Sulaiman itu dari mana gitu kan perlu kita mendapatkan datanya ya itulah sejarah yang perlu kita ada yang lain lebih sudah cukup sudah Insya Allah semoga tidak puas dengan apa yang saya sampaikan kalau seandainya jambah puas berarti tidur itu tidak mau lagi tapi kalau tidak puas Insya Allah dia akan menggali akan pengintau akan duduk semakin banyak dia belajar semakin dia akan faham semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang ini tidak memuaskan jambah semuanya baru bisa membuka secacah pemikiran kita oh berarti kita harus kembali kepada agama kita membuka membuat berita-berita kena Nabi Sula dalam menghadapi berbagai macam keadaan yang sedang menghimpit saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang ada di Riaman dan negara-negara yang lain yang itu menjadi pusat dunia ada di negeri-negeri tersebut semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang berjalan Allah mereka diberikan pertolongan oleh Allah Sampai di sini saja kalau saya sampaikan kalau ada saya saya minta maaf dan insyaallah Allah bisa mempertemukan lagi di lain kesempatan subhanak Allah bihadika ashwadu an la ilaha ila anta astagfirullah dobleng